Ibunya Ima Shufah dan Ibu Hajah Nur Hayati Yang akan melihat ini adalah dua wanita yang berbeda nama, berbeda ayah, berbeda ibu Akan tapi ada kemiripannya Kemiripannya adalah sekarang ada istri ustad sok karena ustadnya sudah setengah apa gitu Mungkin ada ustad sengah artis atau bagaimana? Ada enggak? Ini istrinya itu juga enggak mau kenal dapur, kenal stafur Allah Enggak biasa saya Ini mau gitu, anak solehah begini kok sok banget enggak kenal dapur Ini bukan mudut bu ya ini Biasa di dapur, kerjakan kerjaan dapur, duduk di dapur enggak ada masalah untuk memberi contoh Masak harus bisa dan sebagainya Memang bukan harus jadi juru masak, tidak Tapi meruntuhkan kesombongan Jangan jadi kayak ratu Ratunya nyurorok itu nih Hari ini ada seorang ustad barangkali Wohh paling gengsi kalau masuk tradisional Sorry, kita enggak biasa tempat terus itu Kami harus mati ini Kemudian kembali kita kepada ibunya Ima Shufah Dan ibu Hajah Nur Hayati Yang kami lihat ini adalah Dua wanita yang berbeda nama Berbeda ayah, berbeda ibu Akan tetapi ada kemiripannya Kemiripannya adalah Beliau-beliau ini senang dengan kesederhanaan Waktu kami ngantarkan Jadi kalau waktu kami di Ponte Anak itu Waktu menunggu kelahiran anak Yang pertama itu berapa bulan kami di sana itu Hampir setiap hari kami ngantarin ke pasar Cara belanja beliau dan sebagainya Itu terlihat begitulah Ketawa Tuhan Jadi selalu Membeli yang lebih bermanfaat Lebih Apa namanya Lebih bermanfaat Dan lebih mudah dijangkau Beli jeruk yang sudah didiskon Yang mungkin ya Kalau orang harus milih kembali Tidak gengsi Seorang ibunya Tidak gengsi Seorang ibunya Yang saat itu Pondok Tarulum Sudah dikenal orang Istrinya dari seorang Kiai Haji Khairuman Ibaratnya seperti itu Ibunya Ternyata beliau adalah Dengan tanpa malu Tanpa gengsi Memilih jeruk yang dibeli Dan kami di sampingnya Belanja ke pasar Kami mengantarkan ke pasar Namanya pasar pelamboyan Masih ingat saya Hampir setiap hari gitu Dan kami masih ingat Beliau selalu membeli Kopi susu Tericandalkan di mobil Beliau cara belanjanya Kok mirip banget Sama Bauti Ini kayak janjian Cari yang sekiranya Lebih manfaat Untuk pondok Jadi murah Jadi nawar beliau Karena Untuk kepentingan pondok Kami berharap Bahasanya semua itu Bisa menjalani hidup Dengan kesederhanaan Maka problem kita hari ini Kenapa orang terjebak Di dalam Mohon maaf Apa saat dirame-rame Pinjaman online Kemudian judi online Dengan bermacam-macam problem Itu bermasalah Karena apa? Hidupnya susah Bukan karena Tidak ada riski Tapi cara hidupnya yang salah Dengan hidup berfaya-faya Tidak biasa dengan Kesederhanaan Ibunya Ima Sufah Dengan kesederhananya Dan kami ingat disana Ibaratnya tidak ada Boleh barang mubadir Selalu diolah Ada kecerdasan Dan mengolah makanan Kalau sudah tidak Kemakan hari ini Agar bisa dimakan Esau hari bagaimana? Supaya tidak mubadir Akhirnya waktu kami di Pontianak Ini kok mirip banget Sama Bauti Bauti itu kalau ada makanan Disimpan Kalau memang tidak ada yang makan Kalau dipakai makan Tentu dikasihkan Kalau tidak bagaimana? Kalau mungkin nasi dibiarkan Besok jadi busuk Sebelum busuk dirubah lah Jadi kerupuk Kerupuk Beras Dan sebagainya Dan beliau tidak kenal Baju bermerek Tidak kenal Tas bermerek Masya Allah Ibunya Ima Sufah Kami kenal Sebelum Jadi mertua Memang Kami sudah pernah dengar Suara-suara Ada pondok pesantren Di Pontianak Eh tak taunya Jadi mertua Tidak pernah tahu Karena sebelum itu Kita tidak pernah ke Pontianak Tidak pernah ke Pontianak Kecuali setelah Menikah dengan orang Pontianak Akan tetapi Yang kami teladani Dengan kesederhanaan beliau Kalau lihat Baju-baju beliau Seperti apa Tidak pernah kenal Tas bermerek Dan sebagainya Kemudian juga Ibunda Kami Ibu Hajjah Nur Hayati Adalah Jika orang yang biasa Dengan kesederhanaan Mendampingi akum Beliau dengan Kesederhanaan Sederhana banget Baju-bajunya Baju yang biasa-biasa Kalau ada makanan Bagaimana bisa Makanan berguna Apapun Sampai suatu ketika Mungkin waktu itu masih Mula-mula muncul Air kemasan Bauti itu selalu Gelas diminum Itu disimpan lagi Mungkin Karena orang kampung Cispir kayak gelas Padahal orang kan dibuang Jadi masih dipakai lagi Kalau kata dokter Tidak boleh kan Begitu ya Tapi disimpan Menunjukkan Beliau tidak ingin Ada barang mubadir Dan diakini Mubadirkan sesuatu Itu menjadi sebab Kefakiran Loh hati-hati Maka jangan sampai Ada diantara kalian Anakku Buang baju Baju di ini Tidak Jangan Kalau memang kamu sudah Tidak mau pakai Rapikan Hadiahkan Mubadir itu Tidak mensyukur Nekmat Allah Apa hukuman Daripada Tidak mensyukur Nekmat Akan dicabut Itu Nekmat Makanya jangan Mubadirkan di rumah Tolong Termasuk yang sudah Sudah berumah tangga Dan sebagainya Jangan biasakan Mubadir Kalau ternyata Kita sudah tidak makan Kita berikan kepada Orang yang bakal Bisa mengambil Memanfaatkan Makanan tersebut Jangan biasakan Mubadirkan Rizki Sehingga Kalau bauti itu Kadang sering lupa Khawatir Barang membadir Masukkan kulkas Tidak dikeluarkan lagi Besok ketambah lagi Masuk lagi Tidak dikeluarkan lagi Akhirnya kita Tidak numpuk Begitu Rumahnya beliau lupa Karena apa Hanya takut Membadir Kalau ada yang makan Dimakan Tidak gengsi Beliau Ibunya yang Fasufa Tidak gengsi Memang kami Tidak lama Nemeni Panti Kami dekat banget Waktu itu Karena lumayan Berapa bulan Kami kemana-mana Cara belanja Beliau Dan sebagainya Grapeyaknya Grapeyak Supelnya Dengan orang Kemudian Bauti Ibu Aja Nur Hayati Juga begitu Ternyata adalah Beliau adalah Diam-diam Mengajari kita Untuk biasa Dengan kesederhanaan Bayangkan Anak muda Umur 18 tahun 19 tahun Anak muda Umur 18 tahun Namanya Yahya Waktu itu Sepertinya Ibunya itu Ngerti Kalau sudah mulai Gaya Action Ini kita ingat Betul Gaya Tak tahu Hanya apa Bauti itu Biasanya Ayam itu Kalau harus dijual Cukup taruh Di depan Kak Di pinggir jalan Di ikat Begitu Nanti ada Tukang ayam Ngambirin Rupanya Tidak tahu Ini mungkin Pendidikan halus Tidak tahu Ya Lih Yuk Yang pasar Ayo ke pasar Ya Mi Ke pasar Bawa ayam Saya pun Yang pakai motor Pergi Sama Bauti Bawa ayam Ya Otomatis Tidak mungkin lah Masak Bauti Ngendong ayam Kan setelah itu Waktu di motor Iya Tidak motor Setelah itu Kasihkan ayam ke kita Kita Ngendong ayam 18 tahun Bayangin Medan-dananya Mungkin sedikit Necis Gitu lah Ke pasar Ngendong ayam Mampir ke toko emas Lamanya Luar biasa Allah Hayam Di sini Assalamuala Aduh Alhamdulillah Saya ingat Ini pendidikan Biar gak sombong Mengendong ayam Bauti itu Biasanya Kalau ngelihat Mas Ngelihat Karena ada Toko emas Di pasar gambar Itu adalah Kenalan kita Yang juga Anak-anaknya Termasuk Ibundanya Termasuk Jadi besan Ibunda Daripada Muhammad Luar itu adalah Ayahnya akan menjual Mas Itu hampir Situ Jadi Guyan Itu bukan Bukan sekali Model begitu Itu kami Anggap apa Kayaknya itu Pendidikan Halus Allah Berikan ilham Kepada seorang Ibu Padahal Belum Suka Seorang Alimah Bukan Agar Kita ini Gak usah Gengsi Gengsi Akhirnya Ngendong Ayam Ayam Ya sudah Akhirnya Masuk ke pasar Nanti dijual Begitu Padahal juga Gak perlu Amat Harus seperti itu Bisa dijual Di rumah Kok Tiba-tiba Tiba-tiba Suruh Bawa ke pasar Dan kita Gak berah Bantah Ternyata Waktu Jadi menantunya Ibu Mas Sufah Juga sama Kurang lebih Ya sudah Kita nemeni Ke pasar Ya sudah Gak mungkin Ibu suruh Angkat-angkat Ibu Mertua Ya kita Angkat-angkat Barang Dan sebagainya Ternyata Seperti itu Adalah Keindahan Kalau orang Faham Meruntuhkan Kita Kesombongan Kita Hampir Belanja Hampir Dua hari Sekali Setiap Hari Mungkin Ya bahkan Hampir Setiap Hari Belanja Karena beliau Adalah Mencukupi Perbuan Dapur Dan beliau Lebih seneng Kalau belanja Belanja sedih Dan sebagainya Termasuk Di antaranya Kita baru Ke Indonesia Kalap Melihat Jambu putih Segar Belanju Segar Saya kalap Pengen Beli Jambu Dibeli Saya beli Berapa kilo Rupanya Jambu Kecut Cobalah Tanya Nanti Antarkan Beli jam Beli tahu Tempat Yang murah Disini Dan itu Pun Akhirnya Ilmu Buya Waktu Datang Di Cerebon Ilmu Bauti Ilmu Ibunya Mas Fufah Waktu Ke Cerebon Buya Faham Pasar Cerebon Di saat Merintis Pondok Buya Ngerti Ikan Asin Yang murah Disana Sayanya Dicar Rebung Itu Ternyata Ada Pasar Peleret Adanya Rebung 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 Kemudian Ya Kadang-kadang Sedikit Ya Kalau Nawar Sayur Itu Agak Akhir Akhir Di saat Tukang Sayurnya Sudah Mau pulang Begitu Bisanya Jadi Nakal-nakal Sedikit Tapi Nakal-nakal Kita Mikir Anggarannya Terbatas Ini Kalau Beri Pagi-pagi Masih Mahal Sayurnya Agak Akhir Keliatannya Dia sudah Pengen Pulang Sudahlah Nanti Borong Ambil Begitulah Tapi Kan Untuk Santrin Jadi Kita Mikir Belanja Waktu itu Yang ikuti Buya Adalah Si Asman Itu Saya Ajak Datang Ke pasar Ikan Asin Ini Jangan Gengsilah Hari ini Belinya ke Supermarket Sorry Pasar Tradisional Tidak Begitu Dan Kita Diajari Rupanya Kita Mete Ilmu Kesederhanaan Saya Tahu Di Pasar Jagas Satru Faham Betul Pocok 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 Betul Dulu Ada Pasar Dekat Grage Ada Pasar Apa Itu Pasar Eh Orang Cerebon Pasar Apa Itu Kemudian Pasar Pelerat Di samping Itu Namanya Kita Apa Itu Jadi Kita Jelajah Pasar Itu Hanya Karena Untuk Mencari Sesuatu Yang Kita Mampu Untuk Menjangkaunya Mau Beli Tempat Mahal Ntar Dulu Jadi Kita Mikir Karena Apa Anggaran Ini Duit Amanat Duit Pondok Duit Jangan Makanya Kalau Anda Ngurusi Pondok Jangan Beral Beral Enggak Tapi Kita Mikir Kita Punya Mizania Punya Anggaran Terbatas Bagaimana Santri Juga Makan Enak Kita Belanja Waktu Itu Dan Itu Semuanya Kami Ambil Adalah Dari Guru 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 Yang Seorang Ibunda Ibundanya Masufah Dan Kesederhanaan Biarpun Mereka Beliau Tidak Mengatakan Harus Begini Tapi Kita Melihat Dan Kita Praktik Saat Itu Maka Sederhana Penting Capainya Hidup Gara-gara Tidak Senang Dengan Tidak Biasa Dengan Kesederhanaan Jadi Problem Problem Orang Banyak Utang Dan Sebagainya Tidak Akan Bisa Terselesaikan Dengan Adanya Sumber Penghasilan Lagi Bukan Itu Akan Tapi Cara Hidup Punya Utang Tapi Caranya Adalah Tidak Jelas Cara Hidup Tidak Benar Dia Punya 10 Juta Juga Sama Cara Hidup Berubah Di Saat Gajinya 25 Juta Per Bulan Sama Gaya Hidup Tetap Saja Nyuksap Itu Orang Ternyata Kembali Kepada Diajar Dengan Kesederhanaan Jangan Anda Gengsi Dengan Baju Murah Tapi Anda Harus Malu Jika Anda Membuka Urot Itu Belajar Dari Seorang Yai Masfufah Dan Seorang Hajah Nur Hayati Beliau Ada Kesederhanaan Dan Semuanya Tahu Yang Kenal Beliau Ngerti Kesederhanaan Beliau Di Belakang Sana Yang Nemeni Beliau Tengah Tahu Bagaimana Ibu Hajah Nur Hayati Dan Ibunya Yai Masfufah Kami Jadi Saksi Karena Kami Dengan Beliau Cukup Lama Dan Kaya Beliau Sudah Kalau Sudah Duduk Begitu Ngerjain Apa Saja Motong Sayur Ini Semuanya Segera Ditangani Gak Gengsi Seorang Ibu Nyai Beliau Gak Gengsi Sekarang Ada Istri Ustadz Sok Karena Ustadz Sudah Setengah Apa Itu Mungkin Ada Ustadz Artis Bagaimana Ada Ini Istrinya Sudah Nggak Mau Kenal Dapur Kenal Astagfirullah Biasa Saya Itu Itu Anak Solehah Begini Kok Sok Bangan Beri dapur Nggak ada masalah Untuk Memberi contoh Masak Harus bisa Dan sebagainya Memang bukan Harus jadi Juru Masak Tidak Tapi Meruntuhkan Kesombongan Jangan Jadi Kayak Ratu Ratunya Nyerorok Jadi Itulah Seorang Ibunya Ima Syufah Yang kami Kenali Dan Sampai Waktu itu Beliau Kecerepuan Waktu kita Masih Di Karang Jala Kami Masih ingat Sama Modelnya Model beliau Kita mengandalkan Perjalanan Sampai Kejah Timur Nggak kuat Kalau melihat Di pinggir Ada buah-buah Selalu Cara belinya Juga sama Menawar Yang wajar Kemudian Tidak Mau Harus belanja Di tempat-tempat Mewah Selalu Di tempat-tempat Yang sederhana Hari ini Ada seorang Ustadz Barangkali Woh Paling gengsi Kalau masuk Tradisional Sorry Kita tidak Biasa Tempat Terus itu Kami harus Mbak Ini Kangkung Itu Bisa dibeli 250.000 250.000 250.000 251 1 ikat Cuman Kalau masuk Supermarket Menjadi 1000 Padahal Sama Sudah Dirubah Cuman Action Gaya Ingat Problem Ekonomi Hari ini Tidak Bisa Diselesaikan Dengan Banyaknya Lapangan Kerjaan Dibuka Akan Tapi Yang Perlu Dirubah Adalah Cara Hidup Kembali Dengan Kesederhanaan Adalah Keindahan Dalam Hidup Jangan Action Action Gaya Merak Jam Merak Ini Merak Itu Baik Sahabat Al-Bajah TV Setelah Menyaksikan Video ini Jangan Lupa Bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu Ala Nabi Muhammad Allahumma Salli Alaih Wa Ala Sohbi Dari Bi Terima kasih.